Oke teman-teman, balik lagi sama Ravini Oke, akhirnya disini Honkai Starrel sudah memasuki fase kedua ya teman-teman Dan disini untuk Jet sudah bisa kita coba ini ya untuk gameplaynya Langsung aja deh kita cobain untuk gameplaynya si Jet Dan mungkin nanti kita akan coba juga untuk gaca tipis-tipis lah ya Oke deh, langsung aja kita mulai untuk gameplaynya si Jet nih Oke, saat menyerang dapat memicu serangan lanjutan ya Seperti biasa ya Sepuluh orang berhati batu selalu ada serangan lanjutan ya dikitnya ya Rekan tim dapat membuat Jet memicu lebih banyak serangan lanjutan Meningkatkan speed rekan tim dan serangan mengakibatkan damage tambahan Oke, kita lihat dulu untuk statnya ini ya Hmm, mari kita lihat untuk crit rate-nya 69, crit damage-nya 82, oke Lalu untuk attack-nya berapa nih? Attack-nya di 2500, hmm agak kecilan dikit ini ya untuk attack-nya ya, oke Untuk laikun-nya nih, laikun-nya menggunakan signator ini ya Laikun-nya disini meningkatkan 16% crit rate pengguna Dan ketika crit damage pengguna di dalam pertempuran lebih dari 120% Maka untuk setiap 20% crit damage yang berlebih akan meningkatkan 12% damage yang diakibatkan serangan lanjutan Wow, gokil juga ini Efek ini dapat ditumpuk hingga 4 lapis saat pertempuran dimulai atau saat setelah pengguna melancarkan basic attack Akan membuat damage yang diakibatkan ultimate atau serangan lanjutan mengabaikan 20% defense target berlangsung selama 2 giliran Wah, bisa mengabaikan defense musuh juga ya Wah, gokil banget ini untuk laikun signaturnya ya Coba kita lihat untuk trash-nya disini rata ya, level 8 teman-teman Coba untuk trash pertamanya nih, reverse repo Saat target musuh memasuki pertempuran, Jet akan memperoleh 1 lapis spawn asset Saat giliran karakter yang berstatus depth collector dimulai, Jet akan memperoleh ekstra 3 lapis spawn asset Oke, jadi ketika target musuh memasuki pertempuran, disini Jet akan memperoleh 1 lapis spawn asset ya Dan setiap giliran karakter yang memiliki status depth collector dimulai, Jet disini juga akan memperoleh 3 lapis spawn asset Apa itu spawn asset? Nanti kita akan lihat lagi ya Untuk trash yang kedua, collectile ticket Saat pertempuran dimulai, aksi Jet akan didahulukan sebesar 50% Hmm, oke Jadi kemungkinan besar ini Jet akan gerak dulu ini ya Karena disini aksinya dipercepat teman-teman Dan untuk trash yang terakhir, asset forfeiture Setiap lapis spawn asset dari talent akan meningkatkan 0,5% attack Jet Oke, jadi setiap lapis dari spawn asset disini akan meningkatkan attacknya si Jet ya Untuk relic disini menggunakan 4 set granduk ini ya Buat serangan lanjutan Dan untuk planarnya disini menggunakan planar terbaru ya, running wolf Yang juga meningkatkan serangan lanjutannya ini ya, bagus banget Dan untuk idolonnya disini, eh 0 ya conon tentunya Oke, coba kita lihat untuk kemampuannya ini ya Atau skill-skillnya si Jet nih Mulai dari basic attack ya Last of riches mengakibatkan quantum damage pada satu musuh yang ditargetkan Serta mengakibatkan quantum damage pada musuh di sekitar target Wah, ini berarti basic attacknya blast attack ini ya Wah, jarang-jarang ini Ada karakter dengan basic attack yang bisa melakukan blast attack ya Wah, sumpah ini jarang banget ini Untuk skillnya Jet, membuat satu rekan tim yang ditargetkan menjadi depth collector Dan meningkatkan 30 speednya selama 3 giliran Setelah depth collector melancarkan serangan Akan mengakibatkan 1x quantum damage tambahan sebesar attack dari Jet Pada setiap target musuh yang terkena serangan Dan mengonsumsi HP depth collector sebesar 2% Max HP depth collector Jika HP saat ini tidak mencukupi Maka HP saat ini akan berkurang hingga 1 poin Jika yang berstatus depth collector adalah Jet Maka dia tidak akan memperoleh efek peningkatan speed Dan HPnya tidak akan terkonsumsi setelah menyerang Dan di medan pertempuran ada depth collector Jet tidak dapat melancarkan skillnya Durasi giliran status depth collector akan berkurang 1 Setiap saat giliran Jet dimulai Wah, oke Ini agak panjang ini ya Untuk skillnya si Jet ya temen-temen ya Tapi intinya kurang lebih disini Skillnya si Jet ini membuat rekan tim kita Memasuki status depth collector temen-temen Serta meningkatkan speednya ya Lalu setelah rekan kita yang memiliki status depth collector Melancarkan serangan Maka akan mengakibatkan quantum damage tambahan ya Dan setelah rekan tim kita yang mempunyai status depth collector Melancarkan serangan Maka ia juga akan mengakibatkan damage tambahan ya Damage quantum tambahan dari attacknya si Jet temen-temen Dan damage tambahan disini juga akan mengonsumsi HP Dari sang depth collectornya ya temen-temen Disini dikonsumsi sebesar 2% ya Dari max HPnya Dan jika semisal HP dari depth collectornya tidak cukup temen-temen Maka HPnya akan langsung turun ya hingga 1 poin Dan jika semisal yang memiliki status depth collector ini adalah Jet Maka dia tidak akan memperoleh efek peningkatan speed ya Dan HPnya juga tidak akan terkonsumsi nih setelah menyerang nih Dan perlu diingat ketika dalam pertempuran ada yang memiliki status depth collector Maka disini si Jet tidak bisa menggunakan skillnya ya Tenen-temen sampai durasinya habis Lalu untuk talentnya Setelah Jet atau target yang menjadi depth collector melancarkan serangan Jet akan memperoleh 1 poin charge untuk setiap 1 target musuh yang terkena serangan Saat charge mencapai 8 poin akan mengonsumsi 8 poin charge Dan melancarkan 1 kali serang lanjutan untuk mengakibatkan quantum damage kepada seluruh target musuh Selanjutan kali ini tidak dapat memperoleh charge Saat Jet memicu serang lanjutan dari talent Jet akan segera memperoleh 5 lapis spawn asset Setiap lapis spawn asset akan meningkatkan crit damage Efek ini dapat ditumpuk hingga 50 lapis Wah gila Banyak juga ini lapisannya ya Oke jadi intinya talent si Jet ini ketika Jet atau target yang menjadi depth collector melancarkan serangan Maka disini Jet akan memperoleh 1 poin charge ya tenen-temen Dan disini 1 poin charge-nya bisa ditumpuk sampai 8 poin Dan ketika sudah mencapai 8 poin Ia akan melakukan serangan lanjutan ini ya si Jet ya Mengakibatkan serangan lanjutan kepada seluruh target musuh Dan serangan lanjutannya ini tidak akan memperoleh charge ya Tetapi disini si Jet akan memperoleh 5 lapis spawn asset ya Ya dimana spawn asset ini akan memberikan crit damage tambahan ya kepada si Jet Dan bisa kita tumpuk hingga 50 lapis Wow gila banget Next untuk tekniknya visionary predation Setelah menggunakan teknik akan membuat musuh di dalam jangkauan tertentu memasuki status blind faulty selama 10 detik Musuh yang berstatus blind faulty tidak akan secara aktif menyerang rekan tim Saat secara aktif menyerang musuh yang berstatus blind faulty Untuk memasuki pertempuran akan membuat semua musuh yang berstatus blind faulty memasuki pertempuran secara bersamaan Setelah memasuki pertempuran mengakibatkan quantum damage sebesar attack Jet pada seluruh musuh Dan Jet akan segera memperoleh 15 spawn asset Oke jadi ketika Jet menggunakan tekniknya maka ia akan membuat musuh yang dalam jangkauannya memasuki status blind faulty selama 10 detik Dan musuh yang memiliki status blind faulty ini maka tidak bisa menyerang rekan tim kita tenun Dan ketika kita menyerang musuh yang berstatus blind faulty dan memasuki pertempuran Maka seluruh musuh tersebut yang memiliki status blind faulty akan memasuki pertempuran secara bersamaan ya Dan mereka semua juga akan mendapatkan serangan kuantum ya dari attacknya Jet teman-teman Seluruh musuhnya akan terkena serangan kuantum Dan disini Jet akan langsung otomatis mendapatkan 15 lapis spawn asset ya Dan yang terakhir untuk ultimate-nya nih Vow of the Deep mengakibatkan quantum damage pada seluruh musuh Pada saat bersamaan serangan lanjutan dari talent Jet memperoleh penguatan Damage multiplier yang diakibatkan oleh serangan lanjutan akan meningkat Dan efek penguatan ini berlaku sebanyak 2 kali Oke jadi ultimate-nya si Jet ini akan mengakibatkan quantum damage ya teman-teman Kepada seluruh musuh Dan di saat bersamaan juga serangan lanjutan dari talentnya si Jet ini akan memperoleh penguatan ya Dan tidaknya itu damage multiplier yang diakibatkan dari serangan lanjutannya ini juga akan meningkat loh Wow gila banget Oke deh langsung aja kita coba ya teman-teman Kita test drive nih Buat Jet-nya Kita gunakan tekniknya dulu ini ya Coba kita impair nih Nah masuk status blind fealty dan tidak akan menyerang Jet ini ya musuhnya teman-teman Coba kita serang ya Wah dicambuk gak tuh Oke semuanya terkena quantum ya teman-teman Semuanya terkena quantum Nah ini bisa dilihat si Jet langsung memperoleh efek pawn asset ya teman-teman setelah menggunakan tekniknya nih Create damage dari si Jet langsung meningkat ini ya Oke pertama-tama kita coba basic attack-nya dulu aja lah ya teman-teman Ini jarang-jarang nih ada basic attack yang bisa melakukan blast attack ya Oke kita coba dulu Wah serangan lanjutannya langsung terpicu ya Oke oke kita pakai Asta Kita pakai A-nya ya Kita pakai skill-nya Oke langsung ultimate aja lah ya disini untuk si Asta Kita buff speed-nya Oke kuru-kuru skill aja lah Langsung ultimate Oke musuhnya balik lagi Untuk links Basic attack aja lah ya Oke sekarang kita gunakan skill-nya kali ya Kita kasih efek depth collector-nya ke kuru-kuru deh Oke sudah ada tuh ya efek depth collector-nya Nah ini setelah kuru-kuru mendapatkan status depth collector Speed-nya meningkat ya teman-teman Dan sebentar lagi ketika kita melancarkan serangan Maka HP-nya akan terkonsumsi ya Serta Jet disini akan memperoleh 1 point charge nih Oke pertama-tama kita pakai si Asta dulu lah ya disini Abis itu kita langsung ultimate kali ya Biar lebih sakit lagi nih damage lanjutan dari si Jet ini ya Serta kita pecahin semua lah ya Ini toughness-nya Wuh Diinjit gak tuh Waduh ulernya langsung gigit ya Oke kita coba Disini kita pakai skill-nya ya Seharusnya disini SP-nya si kuru-kuru bakal berkurang teman Oke berkurang itu ya Berkurang 2% itu Dikit banget Kurang ini Oke kita pakai ultimate Oke berkurang lagi ya Oke serangan juta lagi Kita tingkatin lagi lah ya Pakai ultimate-nya Jet Oke serangan juta lagi Wah gila gokil Nah ini bisa dilihat tenun untuk pawn asset-nya sudah 50 stack ya Wah gila ini Create damage-nya udah naik seratusan ini ya 105 kalau gak salah 2,1% ini create damage-nya ya Abis itu ditambah dengan merit-nya yang juga meningkatkan create damage-nya ini ya Setelah 5 lapis Kita dapat ekstra create damage 25% Abis itu ditambah dengan follow-up attack boost-nya nih Yang meningkatkan 70% damage multiplier-nya nih Ini dari ultimate-nya ya tenun Abis itu ditambah lagi dengan promise nih Nah ini dari laikun signature-nya ya Yang dimana disini akan meningkatkan damage dari ultimate Dan juga serangan lanjutannya akan membaikan 20% defense target Wah gila ini sakit banget ini Jet-nya ini Coba kita lihat Sudah berapa nih kira-kira nih Uh 200 create damage Gokil gokil Oke kita abisin lah ya Ini kroco-kroco-kroco-nya nih Oke Asta Oke ini kita pecahin aja lah ya sisanya nih Wah gila sakit banget ini Jet asli Oke tenun itu deh ya Untuk gameplay-nya si Jet Wah asli untuk gameplay-nya sih Seru ya gameplay-nya si Jet ya Mana damage-nya juga sakit gitu kan Langsung aja deh kita coba gacha tipis-tipis lah ya Bara visi gak punya resource banyak-banyak tenun Kemarin abis terkuras di Firefly soalnya ya Untuk PT aja masih dikit batin ya tuh Masih PT 8 tenun Jadi ya kemungkinan besar sih gak dapet sih Bara via Tapi kita coba aja deh siapa tau gitu kan ada keberuntungan Oke deh ini dia 10 pull pertama Oke masih Gak dapet ini ya Eh dong dapet sesuatu yang bagus dong Berarti gak ngarep karakter red up sih Karena seinget Baravi sudah E6 semua ya tenun ya Ngarep red off aja sih Baravi sih Karakter off banner ya Oke serval tuh kan Udah mentok tenun Oke ada lagi dong Oke gak ada ya Oke barusan Baravi abis nuker 1 tiket tenun Karena gak cukup ya buat 10 pull Nih pull terakhir nih Oke gak dapet juga ya Usah sih soalnya tiket rendah ya tenun ya Eh dong Dapet karakter off banner dong Oke 1 2 3 4 Oke Laikun baru ini ya Boundless Coreo Boleh lah Boleh lah Baravi terima lah Belum punya juga kan Boleh 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 Ini sisanya kayaknya laikun semua ini Oke bener laikun semua ya sisanya ya Yah gitulah tenun Susah sih emang sih PT nya masih rendah banget soalnya Mana resource Baravi juga Pas-pasan gitu ya Oke tenun itu deh Untuk sedikit gacha si Jet Dan juga gameplaynya Jet nih Yang seru banget ya Ya sayang sekali si Baravi gak bisa dapet Jet nya Karena emang resource nya gak ada Dan juga PT nya rendah banget ya Kemarin bener-bener abis buat Firefly temen Kemarin Baravi all out ya Untuk si Firefly dan juga laikun nya Jadi yaudah lah ya Ya semoga aja Bannernya si Jet ini masih keburu lah ya Baravi buat dapetin Kalau enggak tapi ya Ya sudah gitu kan Baravi tabung aja PT nya untuk next karakter Oke deh Gimana nih menurut kalian nih Dengan gameplaynya Jet nih Coba terus ke komentar Apakah kalian sudah dapet si Jet Atau enggak nih Coba terus ke komentar Dan ya sampai jumpa di video berikutnya Bye bye